Halo guys kita lanjut nih kabar terbaru dari Gilgah Sahid yang lagi di wawancara pertama kali ketemu Bunda Happy Asmara sudah tercengang nih melihatnya ini orang apa malaikat katanya waduh saking kagumnya ya waduh sudah seperti malaikat nih Bunda Happy, yuk kita dengarkan curhatan dari Gilgah Sahid di sesi wawancara kali ini oh ini orang orang apa malaikat sih jadi pertama kali ketemu itu kan konten jadi konten lagu gini itu di di Royal Music waktu itu ya di Royal Music pertama kali ditemenin sama Anggut juga kalau gak salah terus habis konten itu sebelum konten itu jadi ini aku konten sama Mas Dilva lagu sisian yang semuanya Mas Dilva itu aku konten sama Mas Dilva ada di situ terus habis itu kita ngobrol-ngobrol aja setelah itu kakak bilang bikin konten sama tapi aku gak bisa dateng sampai ditungguin kakak itu sampai jam 3 pagi jadi effort banget kan ya emang dia cinta banget sama aku tapi jadi sampai jam 3 pagi ditungguin kakak gak bisa dateng soalnya waktu itu soalnya waktu itu aku dari Jogja emang gak salah bikin video clip lagu nemu aku nemu abis itu berangkat ke diri tapi gak nyampe waktunya akhirnya di tinggal sama kakak ke Jakarta dari situ gak pernah ketemu lagi tapi di tiktok rauwi banget di jodohin jodohin dan lain-lain terus aku mikir emang dia mau sama aku gitu kan dia biasaan enggak 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 terlalu bedih juga sih walaupun aku tahu kalau aku ganteng enggak enggak berjadah maksudnya jadi abis kejadian yang dari Jakarta itu ketemu di eh di Mojogers itu kakak itu nyapa kan karena aku merasa bersalah dari Jakarta jadi kata pertama kali aja ketemu aku gak bisa temuin ketemu di Mojogers itu kakak itu udah kaya tegel kah? nah dari situ kakak benci sama aku terus intinya dia ceritakan temen-temennya kita itu itu bener-bener menurut dia adalah orang yang paling benci sama aku sampai gak mau sampai pernah sempet aku chat eh iya aku chat itu udah dibalas 4 hari terus abis itu aku gak berani ngedetin ada acara Colom Maju 1 di Solo nah itu udah nah itu udah banget kepikiran kalo tapi ternyata tapi ternyata di Colom Maju 1 kakak saya akhir dan akhirnya rilis lagu lagu yang gausah dibahas gausah dibahas oke nanti pimpin lagi akhirnya abis Colom Maju 1 Colom Maju 2 terus ketemu ketemu paling deket itu waktu di Jakarta oh Palangkaraya paling deket itu di Palangkaraya kita tuh udah temenan lama banget gitu ngobrol dan enjoy dan akhirnya aku memutuskan untuk semakin deket tapi emang baru yang dibilang kakak kita ga pernah punya tangga jadian tapi kita punya tanda pernikahan asik asik nah intinya gitu sih untuk lanjutannya temen-temen udah tau lah dari inapan juga Molekupabrik dan lain-lainnya gitu sih jadi kalo ada yang bilang mungkin settingan atau apa kok namun banget sih kalo settingan jangan nikah lah kalo bisa betul-betul sama-sama beruntung ya dari ayah Gilga maupun Bunda Happy keduanya beruntung memiliki satu sama lain sampai ayah Gilga pun sangat bersyukur ya bisa menemui malaikat seperti Bunda Happy Asmara ya